Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andrus Awaludin MSI sebagai narasuber pada malam hari ini dan juga sebagai fasilitator untuk kegiatan kita sampai 14 hari ke depan. Dan kemudian yang saya hormati teman-teman kalian yang hadir di ruangan Zoom meeting ini. Pak Yasir, ada Ibu Rahmaniyah, dan mohon maaf tidak saya sebutkan Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita langsung saja mempersilahkan kepada Bapak Dr. Andrus Awaludin. Tadi saya sudah sampaikan Pak, memperkenalkan diri Bapak. Jadi mohon izin kita bisa masuk langsung kepada materi kegiatan kita pada malam hari ini. Materi kita Bapak dan Ibu ada dua materi pokok. Yang pertama adalah teknik penyusunan angket. Dan yang kedua adalah pengolahan data. Nanti kita serahkan kepada beliau yang mana lebih dahulu dimulai. Dan kemudian, Alhamdulillah, beliau minta supaya kita ada pertemuan lagi sesi kedua. Jadi kalau Pak Awal bersedia besok malam, kita lanjut materinya besok malam untuk materi yang kedua. Saya kira demikian kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Mutenya, Pak. Terima kasih, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati. Tenang sekali pada malam hari ini bisa bersuah dengan Bapak-Ibu sekalian. Di materi yang akan saya sampaikan. Saya diminta oleh Pak Taufik untuk menyampaikan dua materi pokok. Yaitu yang pertama adalah teknik pengusunan ANGEP terkait dengan PTK. Dan yang kedua adalah analisis pengolahan data yang diperlukan juga di dalam PTK itu. Tadi pagi, Alhamdulillah, saya bertemu dengan Pak Taufik. Saya katakan, Pak Taufik itu materinya ada dua. Saya bisa saja menyampaikan kedua-duanya nanti malam. Tetapi menurut hemat saya, akan lebih baik kalau saya sampaikan secara terpisah. Karena salah satu materinya itu ada hitung-hitungannya. Yang itu perlu semua peserta untuk memahami secara baik. Maka tadi pagi Pak Taufik bilang, ya boleh Pak, kalau mau dijadikan dua pertemuan, silakan. Terserah Bapak. Maka untuk malam hari ini, Bapak-Ibu, saya dahulukan tentang analisis pengolahan datanya. Karena di sesi analisis ini, saya ingin Bapak-Ibu bersama dengan saya pelan-pelan bisa memahami seluruh kaedah-kaedah yang terkait dengan proses pengolahan data itu. Ada unsur matematisnya begitu ya, Bapak-Ibu. Kalau menyangkut teknik penyusul angketnya itu, itu hanya kualitatif dan kuantitatif. Tidak ada hitungan-hitungan yang khusus. Maka saya dahulukan malam hari ini adalah analisa pengolahan datanya. Mengapa? Karena di pertemuan sebelumnya, saya sudah sampaikan materi ini juga, ternyata pada saat mereka kumpulkan hasil latihannya, banyak kesalahan. Banyak kesalahan di mana kesalahan itu cukup fatal. Salah di alam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, ini Pak Taufik, saya melihat di sini ada teman lama kita, Ibu Sundari ya Pak Taufik ya. Ini saya melihat di sini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Senang Ibu bisa berjumpa lagi. Lama tak berjumpa ya Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, saya akan mulai ya. Saya akan sharekan, saya akan bagikan. Saya akan bagikan topik tadi, yaitu judulnya adalah Tendensi Sentral Data Berkelompok. Bapak Ibu bisa lihat. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Tendensi Sentral Data Berkelompok. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, pastilah Bapak Ibu akan berhadapan dengan apa yang disebutkan dengan siklus. Ada siklus satu, siklus dua, siklus tiga, dan seterusnya. Di setiap siklus itu, Bapak Ibu akan bertemu dengan nilai, hasil tes. Yang biasanya disampaikan itu dalam bentuk skor nilai. Karena skor itulah yang lebih mudah kita mengolahnya nanti. Nah, saya lanjut dulu berikut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di dalam siklus dari penelitian tindakan kelas itu, katakanlah kita sudah melakukan siklus pertama. Apa hasil di siklus pertama? Sebelum lanjut ke siklus kedua, kita akan melakukan tindakan. Contoh, di siklus satu, Bapak Ibu sudah memberikan tes. Dapat skornya. Katakanlah skornya atau nilai itu rendah-rendah semua. Maka Bapak Ibu akan melakukan tindakan. Apa kira-kira yang harus diperbaiki agar perolehan nilai pada siklus kedua itu menjadi lebih bagus. Naik nilainya. Maka disepakatilah bersama observer. Tindakan yang akan dilakukan adalah begini, begini, begini dari siklus pertama. Sehingga masuklah kita kepada siklus yang kedua. Di siklus yang kedua ini, kita juga setelah dilakukan, juga melaksanakan tes. Dan ada nilainya lagi. Mungkin slide-nya sudah bisa dipindahkan, Pak. Oh, iya. Biar bisa dipindahkan ini. Oke, Pak. Gini ya. Belum pindah, Pak. Bapak sekarang, kalau di layar saya, Bapak baru berada di slide satu. Oh, iya. Ini saya sudah masuk slide dua ini. Bapak dan Pak Ibu Sundari, slide berapa tampilannya, Bu? Masih di slide pertama, Pak. Masih di slide pertama, ya? Coba pindah, Pak. Ke slide satu, Pak. Baru balik lagi ke slide dua. Ini slide dua sudah. Coba saya pindah ke slide satu lagi, ya? Iya. Baru balik ke slide dua, Pak. Ah, iya. Oke. Enggak juga, Pak. Mungkin coba Bapak keluar dulu, Pak. Baru nanti masuk lagi. Kayaknya mesti refresh lagi, Bapak. Tutup. Refresh lagi? Keluar dulu, ya? Baru masuk lagi. Iya. Karena mungkin kendala teknis tadi. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Oke, kita coba lagi, ya. Gimana, Bapak Ibu? Oke, Pak. Yuk, pindahkan, Pak. Ke slide dua. Ini slide satu sudah terlihat, ya? Sudah, Pak. Sekarang saya pindah ke slide dua. Oke. Terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya? Belum, Pak. Di monitor saya sudah slide dua, Pak Taufik. Iya, Pak. Masih slide satu, Pak. Masih slide satu, ya? Coba, Pak. Coba, Bapak. Lanjut saja saya cari file Bapak yang kemarin. Jadi, seperti itu. Di setiap siklus selalu ada tindakan. Dan di setiap siklus itu, kita pastilah melakukan tes dan kita dapatkan skor-skor nilai dari anak-anak itu. Nah, misalkan dalam satu kelas Bapak Ibu ada berapa orang siswanya? Izin, Pak, awal. Bentar, Pak, ya. Kita pause. Saya cari biar saya yang share screen. Karena ini slide-nya sama sama yang kemarin, ya, Pak? Sama-sama yang kemarin, Pak. Oke, bentar, Pak, ya. Sekitar 10 menit. Kemudian saya share. Silahkan, Pak. Bismillah. Baik, terima kasih. Bismillah. Mudah-mudahan lancar. Nah, ini slide satu tadi judulnya, Bapak Ibu. Ini kita masuk ke slide dua. Jadi, setiap siklus itu, kita akan dapatkan nilai-nilai. Di siklus satu ada nilai hasil tes. Siklus dua ada nilai hasil tes. Dan seterusnya. Dan kita harus bisa memastikan, bahwasannya di setiap siklus, rata-rata perolehan nilai itu harus naik. Baru, kalau ada kenaikan perolehan datanya, nilai rata-rata meningkat, berarti tindakan yang kita lakukan itu sudah mulai tepat sasaran. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Lanjut slide tiga. Ke slide tiganya, Pak Taufik. Nah, inilah siklus PTK itu, Bu. Siklusnya kapan berhenti? Kapan berhenti siklusnya? Kalau sudah jenuh. Sudah jenuh maksudnya nilai tes yang didapatkan tidak berubah lagi. Akan seperti-seperti itu juga. Nah, jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, di dalam penelitian tindakan kelas, siklus itu bisa berhenti di siklus dua, bisa juga berhenti di siklus tiga. Artinya itu adalah analisa kita, kalaupun diujikan kembali, rata-rata nilai itu tidak akan berubah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke slide yang keempat. Nah, kenaikan nilai rata-rata. Jadi, akan lebih memudahkan Bapak Ibu, kalau nilai rata-rata dari data itu kita buatkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Saya mau tanya Bapak Ibu, satu kelas murid Bapak Ibu ada berapa orang? Ada 30 orang, Pak. Ada 30, mungkin ada 36, atau ada 40 begitu lah ya, Bu. Kalau nanti Bapak Ibu menguji mereka, memberikan tes, usahakan nilai-nilai mereka itu skornya saja dulu Bapak Ibu, ambil. Kita biasanya kan skor itu sampai 100 ya. Skor nilai tesnya itu 1 sampai 100. Jadi, nanti akan ada nilai skornya misalnya 50, 60, 65, dan seterusnya. Jadi, ambil nilainya itu dalam bentuk skor agar kita lebih mudah menganalisanya. Dan, mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi itu harus dibuat berdasarkan suatu aturan yang dinamakan dengan aturan Sturgus. Baca aja aturan Sturgus, enggak apa-apa. Aturan Sturgus. Seperti apa aturan Sturgus itu? Kita lihat ke slide berikutnya. Slide 5. Ini yang perlu Ibu pahami betul. Tadi kita hasil tes itu ada misalnya 40 orang siswa. Setiap siswa itu punya skor nilainya masing-masing. Setiap siswa yang 40 orang itu ada skornya. Maka untuk menghitungnya itu kita lakukan dengan aturan Sturgus. Nah. Terdapat beberapa langkah di dalam aturan Sturgus itu. Yang pertama adalah menentukan range atau selisih antara data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Langkah yang kedua menentukan N. N itu banyak data artinya jumlah seluruh murid Ibu di dalam satu kelas itu. Kalau tadi satu kelas 30 ya berarti Nnya 30. Kalau satu kelas 40 berarti Nnya 40. Kemudian kita menentukan K kecil yaitu banyak kelas dengan menggunakan rumus yaitu 1 tambah 3,3 kali logaritma N. Mengapa rumusnya seperti ini? Bapak Ibu boleh terima saja karena Bapak Ibu hanya menggunakan rumus. Kalau di mahasiswa matematik tentu rumus ini bisa dibuktikan dari mana bisa didapat rumus seperti itu. Tapi kita tidak usah. Kita hanya cukup menggunakannya saja. Kemudian langkah keempat menentukan panjang kelas yaitu ada rumusnya tadi P kecil sama dengan R kecil per K. R tadi adalah range yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. K nya itu panjang kelas yang didapatkan dari rumus aturan Sturgis tadi. Baru langkah kelima kita tentukan ujung bawah kelas interval. Inilah langkah-langkah yang harus kita pahami sehingga skor-skor yang didapatkan tadi kita bisa tabelkan. Kita bisa buat dalam bentuk tabel baru setelah itu kita akan bisa menghitung nilai rata-ratanya. Baik. Ini diingat ya Bapak Ibu ya langkah-langkah ini wajib dipahami benar sebelum kita menggunakannya lebih lanjut. Baik Pak Taufik kita lanjut slide berikutnya. Baik. Ijin Pak. Sebelum dilanjut Pak. Mohon izin Pak. Ya. Apakah di layar Bapak ada tampilan rekod ya Pak? Di layar saya? Ya. Nggak nampak Pak. Nggak nampak ya. Kalau Bu Sundari dan Pak Yasir ada Pak? Nampak Pak. Nampak di tempat saya nampak Pak. Ada Pak. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Lanjut. Dah. Ini contoh Bapak Ibu. Diberikan data hasil pengukuran penilaian sebagai berikut. Jadi susunlah data tersebut dalam bentuk distribusi frekuensi dan hitung nilai rata-ratanya. Jadi sebelum kembali misalnya pada siklus ke-1. Bapak Ibu sudah selesai dengan siklus ke-1. Mau lanjut ke siklus ke-2 kan seperti itu. Nah. di siklus 1 ini hitung dulu nilainya. Nanti di siklus ke-2 juga kita hitung. Siklus ke-3 kita hitung. Kalau sudah nampak peningkatan secara signifikan maka siklusnya bisa kita hentikan. Nah coba ini Bapak Ibu ayo sama-sama kita cermati. Ini ada skor hasil tes. Ada berapa orang muridnya ini? Ya dihitung saja berapa banyak angka-angka itu. Ini terdiri dari 5 kolom dan 9 baris. Ayo Bapak Ibu. Ini hasil ujian siswa kita. Berapa orang lah ini? 45 orang. 45 orang. 45 orang. Benar. Jadi cara hitungnya mudah saja. Ini baris yaitu yang horizontal itu ada sebanyak 9 kan? 9 baris. Ya kan? Dan yang vertikal atau yang yang kebawah kita katakan ada 5 5 kolom. 5 kolom 9 baris 5 x 9 45. Berarti di kelas ini ada 45 orang siswa. Di antara yang 45 orang siswa itu ada yang dapat skor 39. Ini skor ya Bapak Ibu ya. Belum nilai skor. Nah. Kemudian ada yang mendapat nilai 80. Ada yang mendapat nilai 58. Ada yang 17. ada yang 44. Ada yang 15. Dan seterusnya. Nah. Kalau datanya seperti ini Bapak Ibu pastilah kesulitan untuk melihat nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya berapa itu akan sulit untuk Bapak Ibu lihat. Maka data ini harus dibuat dulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturgis tadi. Sekarang saya tanya aturan Sturgis itu tadi langkahnya ada berapa? Silahkan Bapak Ibu. Ada berapa langkahnya? Ada berapa langkah? Empat. Ada langkahnya? Lima. 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 Ya. Ada lima langkahnya tadi. Nah sekarang langkah pertama apa Bapak Ibu? mencari rata-rata. Belum. Mencari range. Menentukan range yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Ayo kita lihat sama-sama di skor yang ada ini. Berapa data yang paling besar? Yang paling tinggi nilainya? Empat. Sembilan puluh empat. Terkecil lima belas. Data yang paling besar di sini nilainya adalah sembilan empat. Sembilan empat. Yaitu terletak pada baris kedua kolom yang pertama. Iya kan? Iya. Nah ini dia. Ini adalah data terbesar nih. Sebelan puluh empat. Ini dia. Kemudian setelah kita dapatkan data terbesar coba kita lihat berapa data terkecil atau skor terkecil. Lima belas. Lima belas. Benar pak. Ini dia. Inilah. Ini skor yang paling kecil. Lima belas. Maka sekarang R atau REN sudah bisa kita tentukan. Yaitu langkah pertama R sama dengan berapa tadi data terbesar? Sebelan puluh empat. data terkecil lima belas. Kurangkan. Sebelan puluh empat kurang lima belas. Oke. Pak Tovek lanjut ke slide berikutnya. Nah. Ini. R79. Bapak Ibu benar. ya. Jadi langkah pertama sebelan puluh empat dikurang sebelan puluh empat kurang lima belas. Hasilnya tujuh puluh sembilan. Benar ya. Baru langkah yang kedua. Apa tadi langkah yang kedua? Menentukan N banyak data. Menentukan N atau banyak data. Maka N itu jelas tadi empat puluh lima. dikatakan ada empat puluh lima orang dalam satu kelas itu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Langkah pertama langkah kedua sudah paham ya? Sudah ya? Iya Pak. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu harus jawab karena kita nggak ketemu langsung. Jadi kalau dijawab saya yakin Bapak Ibu bisa. Baru kita masuk ke langkah yang ketiga. yaitu menentukan K kecil dengan formasi atau rumusan K kecil sama dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Tadi kita sudah dapatkan N-nya 45. Maka K kecil itu dilanjutkan 1 ditambah 3,3 kali log 45. Ini dia. Nilai dari logaritma 45 itu kita bisa lihat di daftar logaritma. Yaitu nilainya 1,6532. Ini dari HP pun bisa dilihat nanti. Maka sekarang kita hitung dulu 3,3 ini dihitung perkalikan dulu dengan 1,653. 3,3 dikalikan 1,653 1,6532 hasilnya adalah 5,4556. 5,4556 ini kita tambah 1 hasilnya adalah 6,456. Dilakukan pembulatan itu menjadi dibulatkan ke bawah ini. 6. Kita lakukan pembulatan pembulatan ke bawah yaitu 6. panjang ke langkah keempat kalau langkah ketiga sudah bisa gitu. Masih ingat Bapak Ibu apa tadi langkah keempat? Panjang kelas yaitu dengan rumusan R sama dengan R per K. R-nya tadi 79. 79. K-nya kita tadi sudah hitung dapatnya 6. Berarti 79 per 6. 79 dibagi 6. 13,16. Nah panjang kelas itu 13,16 itu boleh dibulatkan jadi 13. Boleh juga dibulatkan jadi 14. Kenapa? biasanya orang lebih menyukai panjang kelasnya itu yang genap dia. Jadi kalau ini tadi K-nya itu di hitung berdasarkan aturan matematis 6,456 dibulat jadi 6. Nah ini diambil 14. Kalaupun Bapak Ibu mengambil 13 itu hasilnya nanti akan sama sebetulnya. Akan sama itu hasilnya. Enggak beda. Sambal sudah dapat ya Bapak Ibu P-nya 14 ya. Kemudian baru langkah yang kelima menentukan ujung bawah kelas interval pertama kita pilih dimulai dari nilai terendah yaitu 15. Kan tadi nilai terendah 15. Atau skor terendah 15. Nah oke sampai di sini sudah dipahami ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? kalau ada yang belum enggak apa-apa kita lihat lagi sudah kalau ada yang mau ditanya sampai sini silahkan dulu sebelum saya lanjut silahkan Pak Yasir dan teman-teman karena kalau langkah-langkahnya sudah benar sudah enak kita bekerja silahkan Pak mohon izin Pak bisa diulangi lagi mungkin Pak karena barangkali ada yang kelewatan tadi Pak oke saya ulangi sebentar ya Pak ya Pak Taufik kita balik ke slide sebelumnya nah ini tadi ya oke Bapak Ibu inilah nilai-nilai skor ujian siswa kita katakanlah ini di siklus pertama umpamanya sama-sama kita lihat di sini dulu nilai tertinggi atau skor tertinggi berapa 94 benar ya 94 ini paling tinggi ya baru yang terkecil 15 maka langkah pertama sudah bisa kita hitung yaitu R selisih data terbesar dengan data terkecil berarti 94 kurang 15 hasilnya 79 R sama dengan 79 itu langkah pertama langkah kedua mencari N besar N itu langsung lihat berapa banyak ini semua 45 45 ya jadi langkah kedua selesai langkah ketiga kita pakai rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 logari logaritman ini sudah ini sudah rumusnya dipakai saja ya Bapak Ibu tidak usah ditanya kok bisa begitu rumusnya itu kerjaan mahasiswa matematika jadi N nya tadi 45 banyak data maka pakailah rumusnya 1 tambah 3,5 log logaritma 45 nanti kena HP mama mama masih kerja nilai dari logaritman 45 itu bisa dilihat dalam daftar logaritma atau di HP Bapak Ibu pun bisa bisa dicari yaitu nilai dari logaritman 45 adalah 1,6532 sekarang kita kalikan 3,3 dikali 1,6532 hasilnya adalah 5,4556 kita baru tambahkan 1 maka didapatkan hasilnya 6,4556 dibulahkan menjadi 6 masuk langkah keempat panjang kelas P kecil sama dengan R dibagi dengan K ini rumusnya R tadi nilainya 79 K nilainya 6 bagilah 30 bagilah 79 dibagi 6 hasilnya 13,16 kita bulatkan menjadi 14 agar panjang kelasnya itu genap ya oke kita masuk langkah kelima menentukan ujung bawah kelas interval pertama kita pilih dari nilai terkecil yaitu 15 artinya kita dari data-data ini kita udah bisa buat tabelnya lanjut Pak Tovek live berikutnya izin Pak mungkin ini teman-teman mungkin cara mencari log ini Pak di kalkulator itu bisa dipraktekan nggak Pak di kalkulator di layar Bapak nanti itu Pak Tovek itu mudah pahami ini aja dulu artinya nanti kalau di dalam menentukan logaritma dalam soal saya udah berikan log sekian sama dengan sekian karena itu mudah kok melihat logaritma itu memang udah otomatis dari kalkulator itu Pak Tovek udah ada udah otomatis dan cuman saya tadi mau tanya Pak awal yang 6,45 itu apa nggak bisa digenapkan jadi 6,5 atau 7 gitu Pak masih tetap dia 6 gitu sementara yang lain bisa digenapkan jadi misalnya disinilah disinilah uniknya statistik itu Pak jadi nanti walaupun di dalam tabelnya agak berbeda tetapi hasil akhir perhitungan itu akan sama jadi kalau Bapak umpamanya ambil tadi 6,45 itu menjadi 7 boleh Pak kita buat 6 boleh hanya nanti berbeda di dalam frekuensi tetapi hitungan akhir akan sama seperti itu Pak jadi ini perlu saya ganti terima kasih Pak Bapak mau bulatkan ke atas atau mau bulatkan ke bawah itu nggak menjadi persoalan asalkan teliti Bapak nanti memasukkan nilai-nilai dari kelas interval yang ada nah sudah siap kita lanjut Pak tadi panjang kelasnya P ada 6 kan Pak kan kita hitung P nya 6 maka ada 6 kelas yaitu nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 5 nomor 6 kenapa saya mengambil 6 kenapa tidak 7 karena kalau saya ambil 7 itu percuma nanti nilainya sudah melebih 100 walaupun boleh ya Pak sementara kita tahu 94 sudah cukup aja nilai sampai 98 sudah masuk semua data kalau kita bikin nanti di kelas ke 7 maka frekuensi di kelas ke 7 dia akan 0 itu hanya menambah pekerjaan kita tapi hasilnya tetap sama jadi boleh Bapak bikin 6 P nya banyak kelasnya jadi boleh juga 7 yang penting hasil lahir akan sama jadi tadi kita tentukan nilainya berapa K nya itu tadi nilainya 6 sekarang kita lihat panjang kelas apa simbol panjang kelas Pak kalau P P P berapa P nya tadi P nya 6 6 enggak lah 14 14 nah sekarang nilai terkecil adalah 15 15 sampai 28 sampai 28 nah cobalah Bapak hitung ini 15 sampai 28 itu berapa panjangnya 13 Pak kenapa 13 Pak dimulai dari 15 langsung Pak dimulai dari 15 nya apa setelahnya dimulai dari 15 nya dimulai dari 15 nya 10 14 14 ini untuk mudahnya Bapak Ibu bisa gunakan jari 15 16 17 18 19 10 berapa 10 14 14 14 14 saya kira ngitungnya dari setelahnya ternyata dari angka itu langsung dari angka yang sudah dipatok yang dipatok sampai yang di yang terlain 28 sampai 28 jadi 28 18 benar itu udah 14 ya Pak 14 cara mudahnya itu 28 dikurang 15 hasilnya tambah 1 28 dikurang 15 kan 13 13 tambah 1 14 yang cocok dia baru pada kelas yang kedua kalau di kanan yang 28 maka untuk kelas berikutnya harus dimulai dari tambah 1 29 kalau 14 panjangnya dimulai dari 29 maka dia harus sampai kepada 42 ini harus 43 panjangnya juga 14 berarti berarti dari dari 43 sampai 56 cocok lanjut ke kelas berikutnya 57 sampai 70 13 14 juga Pak 14 juga sama 30 dikurang 57 13 13 31 14 dari 70 tentu berikutnya 71 sampai 84 ini juga 14 ini semua sama ya Pak sama ya Pak sama semua 14 dan kelas yang terakhir 85 sampai 98 itu juga 14 baru masuk kita ke kolom berikutnya atau turus kalau bahasa misalnya sekarang Bapak harus cermat 15 angka 15 sampai angka 28 itu ada berapa banyak jadi harus kita lihat 10 10 10 10 caranya setiap satu angka kita tuliskan itu kalau dapat yang kelima coret berarti 5 berarti nilai 15 sampai dengan 28 itu ada 10 orang anak ada ada 10 orang anak yang nilainya berada diantara 15 sampai 28 yang nilainya berada diantara 29 sampai 29 ada 29 yang nilainya 43 sampai 56 ada 9 nanti Bapak Ibu harus teliti disini yang nilainya 57 sampai 70 ada 5 orang ada 5 orang yang nilainya 71 sampai 84 ada 4 orang yang nilainya 85 98 ada 8 orang dan jumlah ini semua 1 tambah 9 tambah 9 tambah 5 tambah 4 tambah 8 jadi tabel sudah selesai kalau tabel sudah selesai kita tinggal menghitung menggunakan rumus nilai rata-rata lanjut Pak Tofik slide berikutnya please nah ini rumus Bapak Ibu ini saya pilihkan rumus yang paling sederhana banyak rumusnya tapi inilah yang paling sederhana rata-rata sama dengan sigma X F X per sigma F Pak Tofik ini sudah ajak bisa mau dilanjut dulu atau break bagaimana Pak beri aja dulu Pak sholat dulu Pak sholat dulu ya ya beri aja dulu jadi nanti kita akan lanjutkan dengan cari nilai rata-rata rata-rata sebentar ya Pak Tofik ya baik Bapak dan Ibu kita skor selama 15 menit ya kita masuk tepat waktu baik Pak kita skor Pak baik maaf Pak maaf Pak nanti bisa minta untuk file yang dimaterikan ini ya bisa Pak ya siap Pak dikirim nanti Pak ada sama Pak Pak Tofik ya Pak Ya Siun kita siapkan Pak kita siapkan Pak Ya Siun kita selat bisa sebentar ya Pak sudah tampil Pak sudah sudah jadi monitor Bapak Ibu juga sudah tampil kan sudah Pak baik tadi kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi sekarang kita akan menghitung nilai rata-rata nilai rata-ratanya Bapak Ibu ini saya pilihkan rumus yang paling sederhana yaitu tanda X kecil diatasnya ada garis itu dibaca X bar X bar artinya nilai rata-rata atau min tanda seperti huruf E terbalik itu dibaca sigma kemudian F itu adalah total frekuensi X I sigma F I X I total dari F I X I X I itu nilai tengah enggak masalah ini Bapak Ibu nanti bisa pahami sendiri pokoknya inilah rumusnya ini harus diingat itu rata-rata sama dengan sigma F I kali X I per sigma F gitu ya Bapak Ibu ya rumus ini catatkan saja enggak usah dihafal tak apa-apa nanti yang penting kita paham menggunakannya lanjut slide berikutnya Pak Topik baik Pak nah ini sama seperti yang tadi nih Bapak Ibu sampai dengan kolom keempat yaitu F itu kan yang kita bahas tadi nah sekarang kita membutuhkan nilai-nilai dari X I atau nilai-nilai tengah dari X coba Bapak Ibu lihat ini 15 sampai dengan 28 nilai tengahnya mana ini yaitu yang tengah-tengahnya adalah 21,5 21,5 ini didapatkan dari 15 tambah 28 hasilnya dibagi 2 berapa 15 tambah 8 ini Bapak 28 Bapak Ibu 43 43 43 dibagi 2 21 21 setengah atau 21,5 dari situ ya Bapak Ibu ya kemudian untuk kelas interval 29 sampai dengan 42 nilai tengahnya adalah 35,5 yaitu kita dapatkan dari 29 ditambah 42 hasilnya 71 dibagi 2 yaitu 35,5 begitu juga kelas interval 43 sampai 56 kita tambahkan 43 ditambah 56 dibagi 2 99 dibagi 2 49,5 49,5 ya seperti ini paham ya kemudian 57 sampai 70 kita jumlahkan 57 tambah 70 127 127 dibagi 2 63,5 63,5 nilai tengah dari 71 tambah 84 155 155 dibagi 2 77,5 nah berikutnya dari 85 sampai 98 78 di jumlahkan 183 183 dibagi 2 91,5 ini adalah XI atau nilai tengah yang disebut juga dengan middle nilai rata-rata nilai tengah dari kelas interval ini belum dapat nilai rata-rata belum dapat ini masih mencari nilai interval dari nilai interval nah sekarang disini ada FI kali XI kalau ditulis seperti ini maksudnya dikalikan Pak tadi frekuensi tadi kan 15 sampai 28 ada 10 orang sampai 71 sampai 84 ada 4 orang XI sudah kita hitung yaitu titik tengah dari kelas interval nah sekarang kita kalikan F setiap F dikalikan dengan XI nah 10 dikali 21,5 dapat hasilnya 215 kita lanjutkan mengalikan 9 kali 35,5 coba cek sebentar Pak benar gak ini 19,5 9 dikali 35,5 betul Pak 319,5 lanjut 9 kali 49,5 maka hasilnya 445,5 begitulah seterusnya 5 dikali 63,5 hasilnya 317,5 lanjut 4 dikali 77,5 hasilnya 310 terakhir 8 kali 91,5 hasilnya 732 setelah perkalian ini benar maka kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah 215 ditambah 319,5 ditambah 445,5 tambah 317,5 tambah 310 tambah 732 hasilnya adalah 2.339,5 ini adalah sigma FI XI artinya jumlah total dari setiap F dikalikan dengan XI maka menitulkan ratanya adalah bagikan saja yaitu yang ini bagian ini berarti rumusnya tadi dapat kita katakan sigma FI XI nilainya adalah 2339,5 sigma FI nilainya 45 maka bagikan 2 ini dapatkah nilai rata-rata 2339,5 dibagi 45 maka dapat nilai rata-ratanya 51,98 sekarang Bapak Ibu bisa memikirkan sebentar kalau hasil ujian rata-rata 51,98 itu sudah bagus atau belum? belum belum maka perlu dilanjutkan kepada siklus yang ke kedua di siklus kedua nanti setelah dilakukan pindakan-pindakan dites lagi dapat lagi nilai-nilai seperti tadi dibuat lagi tabelnya dihitung lagi nilai rata-ratanya kalau terjadi peningkatan umpamanya di siklus 1 nilai rata-rata itu 51,98 di siklus kedua 70 misalnya kan meningkat Bapak Ibu berarti tindakan Bapak Ibu di siklus kedua sudah benar akan tetapi apakah cukup berhenti sampai di situ belum kalau nilai rata-ratanya 70 memang sudah bagus tapi kalau bisa masuk ke siklus ketiga apakah nilainya semakin meningkat sehingga kalau nanti peningkatan berikutnya tidak bergerak lagi berarti sudah selesailah itu di siklus ketiga nah itulah Bapak Ibu jadi malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami cara menghitung nilai rata-rata hasil tes pada setiap siklus kalau Bapak Ibu bisa tunjukkan seperti ini kemudian tunjukkan ini loh di siklus pertama rata-ratanya 51,98 siklus kedua 70 misalnya siklus ketiga 85 maka PTK-nya Bapak Ibu itu sudah benar pengolahan datanya sampai disini silahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan akhirnya siklus Bapak Ibu cuma itu perlu Bapak Ibu teliti paling ngurumus-ngurumuskan aja Pak yang agak sulit itu Pak jadi pengalaman saya karena sigma roga 5 itu Pak itu yang agak disulit kalau angka-angkanya gampang dan kemudian tambah dengan kali dahulu kan berkali-kali lebih dahulu baru tambah satu kemarin ada tugas Pak Topik dilanggarnya aturan perkalian ini jadi satu ditambah sekian baru dikalikan dengan logaritmanya itu hasilnya salah kalikan dulu semua baru di tambah satu sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu cuma karena Bapak Ibu perlu ketelitian ini kan sengaja saya pilihkan itu yang sederhana sekali tapi walaupun sederhana kuat itu Bapak Ibu kuat penilaiannya ya baik disini mau bertanya kalian tanya ini Pak ya silahkan Bapak Bapak dan Ibu Tumina Tumina silahkan silahkan mungkin gak sengaja resen ya jadi Bapak dan Ibu pengalaman saya apa yang disampaikan oleh Pak Awal ini ini sudah di atas Bapak Ibu karena biasanya itu guru-guru yang saya lihat ya teman-teman itu di guru PA itu umumnya Pak menggunakan rumus yang itu apa yang sederhana Pak ada satu rumus yang sederhana tapi memang secara akademik Bapak dan Ibu itu kurang menunjukkan proses analisis yang komprehensif gitu walaupun mungkin tapi saya tidak tahu nanti di hasilnya bagaimana gitu dengan rumus yang sederhana itu Pak tapi dengan yang disampaikan oleh Pak Awal ini Bapak dan Ibu itu cukup untuk bagi penilai itu memberikan kesimpulan bahwa Bapak dan Ibu itu dalam pengolahan datanya benar itu saja dulu yang sebenarnya yang paling apa yang paling krusial soal nanti masalah yang lain itu saya kira hal yang terpisah gitu artinya kita bisa mempertanggungjawabkan itu saya kira Bapak dan Ibu kata kuncinya jadi kita bisa mempertanggungjawabkan kok nilainya segini gitu jadi dengan langkah-langkah yang disampaikan tadi mungkin kita perlu latihan ya Bapak dan Ibu dan rumusnya sudah ada jadi tinggal mengikuti kerangka itu insya Allah tidak sah bagi kita dalam ini melakukannya yang penting teliti teliti ya Pak ya teliti dia Pak kalau kita tidak teliti sehingga nanti ada nilai-nilai kita yang luput dari perhatian itu mempengaruhi kepada hasil akhir perhitungan misalnya tadi 45 orang setelah didapatkan frekuensinya kok cuma 44 berarti ada satu yang tidak masuk nah itu besar pengaruhnya itu atau lebih atau lebih siswanya tadi kan 45 n nya 45 setelah dapat frekuensi dijumlakan kok jadi 46 berarti ada yang double jadi Bapak dan Ibu materi ini terus terang saja ini materi yang sangat bermanfaat ini bukan karena Bapak Ibu apa ya bukan untuk PPG aja nanti untuk selanjutnya mungkin ada wah kami Pak bukan bukan PNS salah Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu PTK itu tetap diwajibkan misalnya Bapak dan Ibu ikut lomba jadi nanti Bapak dan Ibu kalau ikut lomba misalnya guru berprestasi melalui sekolah itu juga wajib Bapak dan Ibu adanya PTK dan nanti Bapak dan Ibu diminta mempresentasikan jadi saya kira dengan Bapak Ibu dapat menguasai materi ini terutama sebenarnya intinya di pengelolaan data Bapak dan Ibu kalau yang di lain-lain kita bisa nanti apa namanya mandiri untuk untuk mengambil kesimpulan tentang pemahaman itu jadi di pengelolaan data itu jadi ketika kita presentasi bisa menunjukkan data seperti itu Bapak dan Ibu itu sudah cukup bagi kita jadi minimal kita bisa percaya dirilah Bapak dan Ibu untuk tampil ketika ada lomba guru berprestasi nah kalau Bapak dan Ibu nanti jadi PNS itu juga wajib Bapak dan Ibu nepangkat nepangkat itu jadi saya kira ini luar biasa Bapak Ibu malam hari ini materi kita ini nggak sia-sia kita bisa selaturahim seperti ini ya jadi mohon dimampatkan mungkin Pak Adi ada yang mau dipertajem Pak atau yang mau diapakan Pak mumpung beliau lagi di sini Pak silahkan Pak Adi ada Pak Adi insya Allah Pak dengan penjelasan beliau tadi bisa secara gamblang saya mengerti cuma mungkin benar kita perlu peliti karena disitu ada nilai tengah kita harus benar meneliti nilai tengahnya mana kemudian jumlah referensinya berapa itu perlu penelitian dari kita karena kalau kita sampai meleset dalam menghitung itu juga berpengalung kepada nilai akhir benar betul Pak jadi dia harus teliti dan tidak terburu-buru di dalam meng- atau data-data itu sendiri jadi Pak memang beda Pak kalau tampil di zoom ini Pak sama ketemu langsung itu kayaknya kalau hal-hal yang kuantitatif fokusnya lebih enak gini Pak lebih enak jadi semua lihat ke layar kalau kemarin Pak waktu di waktu di cadika ketemu tatap muka itu teman-teman kadang-kadang mungkin pandangannya kemana-mana kan jadi lupa sikit aja lupa sikit aja Pak Adi saya kemarin kena kebetulan fokus ke menata peserta dan peralatan jadi saya tidak ini amblas itu pemawan tapi setelah dipaparkan di sini fokus ke layar saya kira tinggal mengulang aja nanti tinggal praktek saya kira tidak begitu sulit cuma mungkin di rumus itu aja yang kita harus hati-hati Pak di rumus itu hati-hati kemudian dalam mengalihkan ingatlah buatlah dulu hitung perkalian baru urutannya berikut penjumlahan itu sering terjadi 1,33 dikali log n sering dihitungkan Bapak Ibu 1 ditambah 3,3 udah 4,33 udah 4,3 dikali log jadi hasilnya kok jauh sekali melenceng padahal kalikan dulu baru terakhir ditambah 1 tapi itu Pak diapa nggak ditampilkan Pak ya rumusnya ya yang itu yang terakhir tadi itu jadi kalau misalnya kita tidak mendengarkan penjelasan Bapak hanya lihat dari PowerPoint tadi iya kan itu sebenarnya ada Pak Topik di slide yang terakhir itu tadi di atas angka-angka yang 2.399,5 itu ada rumusnya di bawah itu ini Pak ini ini Pak ini dia Sigma FI XI ini ini Pak ini Sigma FI nah yang ini dibagi ini jadi rumusnya ini dia aja nilai rata itu Sigma FI XI per Sigma FI nilai dari Sigma FI XI adalah ini 2.399,5 FI nya 45 maksudnya kita dibagikan dapat hasilnya 51,98 masih rendah berarti perlu dilanjutkan lagi kalau yang ini tadi Pak bagaimana ini tadi Pak yang kelas interval ini 15 dikurang 28 tambah 1 itu bukan kurang kurang ditambah ditambah ini tanda sampai dengan sampai dengan ini 15 sampai dengan 28 tapi ada rumus tadi Pak itu yang gimana itu tadi 15 kalau mencari titik penangnya 15 ditambah 28 dibagi 2 15 tambah 28 itu kan sama dengan 43 dibagi 2 kan 43 dibagi 2 21,5 jadi 15 tambah 28 hasilnya dibagi 2 tambah dulu baru dibagi Pak Tupik ditambah 28 baru ditambah 2 ya tapi rumus itu nggak ada di sini kan Pak oh itu nggak ada Pak itu udah dianggap di matematika dasar memang seperti itu mencari pertanyaan saya Pak izin Pak pertanyaan saya itu yang ditambah 1 itu memang wajib misalnya 15 ditambah 28 dibagi 2 ditambah 1 maksudnya yang dari mana hasilnya Pak 15 tambah 28 hasilnya dibagi 2 kan nanti dapat hasilnya hasilnya kan wajib ditambah 1 lagi misalnya bukan 15 15 ditambah 28 contohnya hasilnya 4 per 3 dibagi 2 25 1 nah jadi ditambah 1 lagi 21,5 21,5 ya ini nggak ada ditambah 1 lagi Pak berarti yang ditambah yang ini ya yang tadi dimana Pak yang wajib ditambah 1 kalau mencari panjangnya panjang mencari panjang wajib 1 dikurang yang kecil hasilnya ditambah 1 itu wajib 1 masuk Pak itu wajib masuk itu rumus mencari panjang kalau rumus mencari titik tengah jumlahkan kiri dengan kanan baru dibagi 2 berarti tadi mencari panjang ya Pak ya nggak saya tuliskan disini karena memang harus sudah matematika dasar itu memang itu harus sudah tahu setengah atau sepertiga kalau itu nggak saya tulis ya cuma saya bingungnya tambah 1 itu dapatnya dari mana karena kan kalau matematikannya harus ada pertanyaan jalannya dari mana ke sini ke mana bukti saja Pak bukti saja pakai jari pakai jari 15 supaya menentukan 10 1 22 23 28 26 27 28 itu kan 10 14 jadi kalau nggak ditambah 1 baru 13 itu salah memang disini benar itu harus diingat Pak harus diingat ya karena wajib karena gini harus tahu kita kalau itu ngitungan Pak kan nggak ada tambah lagi misalnya 15 tambah 28 nah gitu dia kan dapatnya berapa hasilnya berapa baru dibagi 2 memang itu adalah kajian tersendiri Pak ketika saya mengajar mahasiswa mata kuliah statistik 1 itu saya beritahukan kenapa harus tambah 1 kenapa dijumlahkan kiri kanan bagi 2 itu memang ada kajiannya tersendiri tapi disini seperti saya katakan tadi udah kita tinggal pakai aja kita tinggal pakai saja nggak usah kita bingungkan kok bisa seperti itu kayak 1 tambah 3,3 log n itu sanatnya panjang Pak Tobit itu sanatnya panjang jadi nggak saya tampilkan itu disini mungkin Bapak dan Ibu nanti kalau kita lupa mungkin nanti video ini mudah-mudahan nggak ada kendala karena di tampilan daya saya di recording nanti di menit sekian ini nanti kita kalau lupa kita putar lagi dan kita catat sampai disampaikan Pak Awal ya Bapak Ibu saya kira memang kita butuh pengulangan saja silahkan Bu Sundari mute-nya dihidupkan tadi saya matikan karena ada yang mengganggu silahkan mute-nya saya Pak bukan Bu Sundari Bu Ruaida Pak oh ya silahkan Aduh Aduh udah malam gini ya ini Pak tadi kan ada kolom Pak yang 9 dari 5 kolom disitu apakah kita tidak perlu menampil apa membuat nama-nama siswa nah kemudian kalau misalkan skor rendah baru yang sampai yang tertinggi itu bagaimana Pak maksudnya tidak diajak silahkan Pak Halo Pak Awal ya di dalam pengolahan data untuk menghindarkan subjektifitas kita tidak boleh melihat namanya jadi kita tidak tahu siapa yang nilainya tinggi siapa yang nilainya rendah supaya perlakuan kita sama saya khawatirnya kan nanti begini oh ini anak baik ini rajin nanti nilainya 39 ibu tuliskan disitu 50 kita tidak tidak fair lagi hasil akhir nanti akan tidak jelas bagi kita jadi pertama nama siswa tidak perlu ditulis dalam hal ini cukup nilai-nilainya saja senyumlah siswa itu dan yang kedua kalau ibu sudah mengurutkan nah itu tidak tidak usah diperlukan sekarang jadi kalau sudah ibu urutkan pun nanti dari nilai terkecil sampai terbesar ya tidak apa-apa dikumpulkan berdasarkan nilai terkecil disusun itu tidak masalah tetapi itu kan pekerjaan kita pokoknya kalau sudah siap ujian kumpulkan nilai periksa periksa oh dapat nilai atau dapat skor terserahlah nah itu tapi pak kalau tapi pak kalau di lampiran pak tidak perlu dilampirkan juga pak di lampiran di lampiran itu perlu boleh pak umpamanya hasil ujian pada siklus 1 si A sekian si B sekian gitu kan boleh boleh di lampiran cuma dalam pengolahan itu del dulu dalam pengolahan tidak usah itu nampak supaya kita betul-betul objektif saya khawatirnya akan begini nanti pas pula siswa yang paling pinter di kelas itu dapat nilai paling rendah jadi kita ragu ini salah ini padahal mungkin pada saat itu dia mungkin lagi dalam kondisi kurang sehat bisa saja dia nggak fokus pada ujian jadi ini Bapak Ibu memang Bapak Ibu perlu hanya dua hal pertama ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi itu langkah-langkahnya jelas dan yang kedua teliti menghitung kalau dua itu diikuti mudah-mudahan selesai benar pada yang pertama kemarin Pak Bapak itu kan sudah saya yang mengirim WA ke saya itu saya periksa tugasnya langkah benar tetapi hitungan salah langkah benar hitungan salah dimana kesalahannya menentukan titik tengah kan rumusannya tadi nilai kiri nilai kanan dijumlahkan dibagi dua iya berarti disitu Pak tadi saya juga gitu jadi itu yang banyak kesalahan salah disitu sampai ke bawah salah semua kemudian panjang kelas tadi misalnya panjang kelasnya 14 kalau 14 dimulai dari 15 harusnya sampai dengan 28 bukan 29 kebanyakan 15 ditambah 14 jadi 29 salah kalau jadi 29 itu panjangnya malah sudah 15 bukan 14 lagi jadi ini hati-hati telitilah disitu saya percayalah Bapak Ibu ini yang penting kalau teliti hitungan-hitungan itu gak susah karena saya sengaja pilihkan yang ini yang mudah sekali tapi tetap aja hasilnya itu secara analisa statistik sama profesor pun Bapak Ibu tunjukkan ini pasti mereka gak akan bisa bantah kalau memang hitungan kita sudah teliti dan benar nah gitu tapi kalau ditengoknya dia ini XI-nya pun salah ini sore dia lah gagal tapi kalau gak ada lagi kesalahan sudah seliti hitungannya benar mau dia profesor dokter yang mengkoreksi akan dia terima terima kasih Pak itu Bu Rahma Ryan has apa Ryan has Bu Rahma apa silahkan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau tanya itu kalau seandainya siswanya itu sedikit misalkan di dalam kelas itu cuma sekitar 20 siswa atau 25 siswa itu layak gak untuk penelitian seperti itu atau bagaimana Pak atau ada ketentuan lain Pak karena di tempat kami itu rata-rata jumlah siswanya kurang daripada 30 Pak itu aja Pak terima kasih Assalamualaikum ada syarat minimum untuk ini Ibu yang harus dipenuhi ukuran sampel terkecil N nya itu minimal 25 jadi kalau umpamanya 10 orang gak dipakai rumah sini Pak tapi kalau 25 ke atas bisa jadi saya berdasarkan pengalaman mengolah data seperti ini bahkan 20 orang pun bisa dipakai ini kalau di textbook dia minta 25 paling sikit siswanya tapi saya beberapa kali mengolah data dalam satu rombel itu hanya ada 20 orang ternyata bisa ini digunakan jadi pertanyaan Ibu Rahma tadi kalau siswanya kurang dari 30 sepanjang dia 25 ke atas bisa digunakan ini tadi jadi kalau umpamanya murid Ibu cuma ada 27 orang pakai ini bisa tapi kalau cuma 5 orang 6 orang gak usah ini ada trik yang lain lagi kalau saya beranggapan sekarang ini satu rombongan belajar di kelas itu 25 pasti adalah tapi kita Pak yang kalau PAI kadang satu kelas itu Pak ada yang 19 ada yang 15 gabungkan aja oh digabung ya gabungkan aja dianggap satu kelas itu digabungkan aja pada saat pembelajaran gabungkan karena ada beberapa sekolah itu kan seperti kita Pak di kelas ABC itu sikit-sikit orangnya kan kan gabungkan aja supaya sekali pertemuan jadi batas minimalnya salah satu teorinya minimal 20 ya Pak kalau textbook buku-buku teks itu minimal 25 tapi pengalaman saya dan itu bisa saya pertanggung jawabkan 20 pun bisa jadi saya udah pernah konsultasikan ini sama pembimbing saya waktu itu ada profesor ahli matematika namanya Dr. Suwarno Prof. Dr. Suwarno kalau menurut textbook 25 Pak tapi 20 pun saya bisa bikin seperti ini iya memang jadi 20 paling sedikit boleh kalau kurang dari itu gabungkan aja supaya dapat kita sampelnya itu semakin besar sampel itu semakin bagus iya tadi kan saya beri contoh 45 itu bagus nah itu yang penting disini Bapak Ibu mau berlatih mau berlatih cuman Pak Tufik tolong di-share itu latihannya Pak ya latihannya dimana Pak ya kemarin ya ada saya WA ke Bapak barusan oh iya WA saya barusan ke Pak Tufik di bagian terakhir itu ada latihannya coba lihat WA saya belakangan Pak Tufik saya harus buka ini lagi Pak lagi proses agak lama Pak Bapak di laptop Bapak itu ada WA ya bisa aktif langsung di laptop Bapak ganggu juga Pak di sini tangguh Pak terus seperti ini iya atau ini saya kirim lagi Pak khusus latihannya aja iya ini ke WA Bapak ini kalau disikit ini jadi langsung latihannya oh itu untuk latihan Pak ya iya ini Pak yang terakhir ini iya kalau bisa itu ditampilkan Pak Tufik untuk latihan biar saya sedikit memberikan panduan juga untuk latihan ini kalau misalnya Pak dikerjakan sekarang tapi besok malam kita apa kan Pak boleh sebelum masuk kepada besok malam tadi ini surat angket ya tapi yang jelaskan Pak Tufik ini latihan harus disampaikan kepada Bapak Ibu ini untuk mereka kerjakan iya nanti jadi kalau ada kesulitan besok malam bisa kita bicarakan lagi ini iya kita nanti minta sampel Pak yang tampil mungkin beberapa teman untuk kita ini kan iya cocok juga Pak Tufik jadi besok sebelum mulai nanti kita minta ada beberapa teman untuk menyajikan pekerjaannya ini iya siap insya Allah pokoknya asal Bapak Ibu teliti saja teliti saja sudah jadi baik Pak izin Pak saya kira karena waktu kita sudah cukup ya Pak mungkin terima kasih banyak Pak Awal izin kita ini kan mungkin closing statement Pak dari Bapak Pak untuk materi pengelolaan data silahkan baik terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati saya melihatkan senang pada malam hari ini bisa bincang-bincang tentang pengolahan data bahwa pengolahan data yang Ibu lakukan ini adalah mengolah data rata-rata tiap siklus siklus 1 hitung nilai rata-ratanya siklus 2 hitung nilai rata-ratanya siklus 3 hitung nilai rata-ratanya ketika terjadi peningkatan nilai rata-rata maka penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan itu sudah benar artinya treatment atau perlakuan yang disampaikan kepada siswa itu sudah cocok sehingga nilai rata-ratanya meningkat ketika nilai rata-rata meningkat maka kesulitan belajar anak atau kesulitan belajar siswa itu dapat dikatakan sudah bisa kita atasi seperti itu Bapak Ibu jadi yang penting yakin saja ikuti langkah-langkahnya itu dan lihatlah ketika di tiap siklus terjadi peningkatan nilai maka PTK-nya Bapak Ibu itu sudah benar Bapak Ibu lakukan terima kasih besok malam insya Allah jumpa lagi dan ini nanti sama Pak Taufik minta ada tugas tolong dikerjakan disitu sama langkah-langkahnya dengan contoh yang saya berikan tadi hanya beda di dalam angka hanya beda di dalam angka-angkanya saja dan nilai akhir yang didapatkan cobalah ini dikerjakan sebisanya besok malam kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu boleh mempertanyakan kembali terima kasih cukup Pak Taufik baik terima kasih pada Pak Awal semoga Bapak dan Ibu apa yang disampaikan itu saya kira mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kemudian saya ini kepada Pak Yasir Pak Adi Purnama Buramania dan teman-teman saya kira besok semua ini wajib ya Pak karena ini masalahnya sangat ini ya sangat esensi Pak jadi harus kita paksakan semua peserta karena kebetulan kan Bapak dan Ibu ini kelas eksklusif jadi saya saya ada semacam kewajiban moral jadi tidak hanya sekedar pelatihan saja tapi juga harus kita kawal Bapak dan Ibu juga Bapak Ibu yang di angkatan 1 dan angkatan 2 itu saya kira malam hari ini sudah clear lah itu jadi jangan lagi tidak ada menyerahkan tugas yang tidak menyerahkan tugas mohon maaf Bapak Ibu kita tidak kirim sertifikat jadi kita kasih apalah nanti bonus sertifikat tapi saya mau sertifikat itu dipertanggungjawabkan Bapak dan Ibu jadi sehingga nanti bisa keluar kita menjaga nama baik pelatihan ini jadi besok teman-teman sekalian supaya menyiapkan dan ada yang presentasi dan saya kira tidak sulit karena ada LK-nya dari Pak Awal jadi kita minta 1-2 orang dan saya kira ini Bapak dan Ibu ini tidak ada di PPG jadi waktu PPG itu saya betul itu tidak ada penjelasan dari dosen tidak akan ada seperti beda saya tapi tidak tahu kalau yang di Kementerian Agama ini cuma sekedar ngasih modul kemudian Pak ngerjain ngasih LK jadi semua sistemnya serba dianggap guru-guru ini Pak sudah paham benar Pak kalau di PPG itu ini dianggap sebagai suatu prasarat pengetahuan yang harus dikuasai tapi prosesnya Pak tapi proses untuk teman-teman ini dalam tanda putin dianggap mereka sudah paham oleh dosen sehingga dosen tidak menjelaskan seperti yang Bapak jelaskan tidak ada waktu tidak dijelaskan lagi dosen menganggap kalau itu hal-hal biasa yang memang harus tahu karena dianggap kita ini calon-calon guru yang profesional tapi dengan tanda putin ternyata kita belum layak untuk mendapatkan gelar saya kira begitu Bapak dan Ibu jadi saya kira dengan adanya pertemuan ini ini sebagai kesadaran akademik kita saya kira banyak manfaatnya saya kira demikian Bapak dan Ibu mari sama-sama untuk mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh